salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program saat edul 5 menit untuk kondisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Matius 4 ayat 4 firman Tuhan berkata tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah sahabat Yesus firman Tuhan berkata bahwa manusia kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah artinya yang menghidupi kita ini sebenarnya bukan roti atau makanan atau uang namun yang memberikan kita kehidupan yaitu firman Tuhan kalau kita tidak pernah memiliki kehidupan yang kuat dalam firman Tuhan maka kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang keras ini roti atau makanan berbicara mengenai kenyataan hidup kenyataan hidup kita bisa mengalami kekurangan sakit menderita atau situasi tidak nyaman yang lain namun firman Tuhan merupakan kebenaran yang harus kita miliki kebenaran ini harus mengalahkan kenyataan hidup yang ada pada kita kalau kita hanya fokus pada roti kita bisa lapar lagi namun ketika kita perpegang pada kebenaran firman Tuhan hal yang terlihat tidak mungkin pasti akan kita alami mengubah situasi hidup kita saat ini sahabat Yesus saatnya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan sebab kita ini hidup karena percaya bukan karena melihat kita ini hidup karena iman bukan karena kenyataan ketika kondisi kita dalam kekurangan beranikah kita berkata bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupku bersama Tuhan Yesus aku tidak akan kekurangan demikian juga ketika mengalami sakit bisakah kita berkata bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan sakitku dalam situasi apapun perkatakan dan percaya pada firman Tuhan melebihi kenyataan hidup yang kita alami hidup kita ini hanya sementara saatnya fokus pada kebenaran firman Tuhan sebab firman Tuhan inilah yang menuntun kita dari gelap pada terang dari penderitaan pada sukacita dan dari sesuatu yang duniawi menuju pada kekekalan firman Tuhan lah kekuatan kita tanpa firman Tuhan sesungguhnya kita tidak akan berhasil menjalani kehidupan ini mari kita datang pada Tuhan Bapak Ibu dan saudara terkasih taruh tangan kanan di dada kita berdoa dalam nama Yesus hamba perkatakan firman Tuhan terjadi pada anak-anakmu yang kekurangan alami bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik dia memelihara kita membuat kita mengalami kasihnya yang tak berkesudahan maka kehidupan kita yang saat ini kurang saat ini dalam kondisi tertekan minus defisit bahkan di dalam nama Yesus diberkati dipulihkan kondisi ekonomi dan keuangan yang sakit apapun itu di dalam nama Yesus terima kesembuhan dan pulih kembali yang dalam kondisi belum punya pasangan di dalam nama Tuhan Yesus Mbak berdoa kiranya Tuhan pertemukan dengan pasangan yang tepat yang dalam kondisi mencari pekerjaan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan lah yang menyediakan pekerjaan itu sebagaimana firman Tuhan yang terjadi pada Adam di ayat Tuhan yang memberi pekerjaan dan demikian juga pada anak-anak Tuhan diberikan pekerjaan yang layak demikian juga yang belum punya anak di dalam nama Yesus Mbak berdoa Kau memberkati ketika suami istri ini berhubungan ya Tuhan dan akan menjadi perhatian yang baik dari Tuhan sehingga ketika mereka berhubungan menghasilkan benih yang baik juga dan akan segera terjadi kehamilan bagi anak-anakmu yang sudah menikah sekian waktu tapi belum punya anak dan juga untuk anak-anakmu yang sekolah akan berdoa diberikan kecerdasan, kepandean, kepintaran dan hikmat yang dari Tuhan dan akan berdoa untuk setiap hal yang lain Tuhan lah yang menuntun, Tuhan yang mengembalakan, Tuhan yang memelihara dan menjadi jawaban bagi setiap doakan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap melangkah sepanjang hari ini firmanmu Tuhan kekuatan kami engkau lah ya Tuhan penolong hidup kami yang ajaib dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin sahabat Yesus ada banyak kenyataan hidup yang menyakitkan namun firman Tuhan merupakan jawaban yang pasti bagi hidup kita salam dari saya pendeta Okir Harjo dari Mijpa Ministry tetap setia sampai gadis akhir Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih